Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa bantu support channel ini guys Dengan cara klik like dan share video ini ya guys ya Oke, jadi sesuai judul dan thumbnail di video kali ini Gue mau bahas update-an terbaru modul gaming non-root Gistrom versi 1.2 Yang dikombolkan dengan aplikasi Axeron versi 1.98 ya guys ya Untuk developernya adalah Bang Fahrezon guys Seperti biasa, buat kalian yang mau coba, untuk bahan-bahannya kalian bisa cek aja guys ya Link downloadnya ada di kolom komentar video ini guys Oke, kalau udah disini kita langsung aja ya guys ya ke tutorial pemasangan modulnya guys Let's go! Oke, disini langsung aja guys kita ke tutorial pemasangan modulnya Jadi di kolom komentar video ini ada dua link download ya guys ya Yang pertama ada link download untuk modulnya, modul Gistrom versi 1.2 Terus satunya lagi ada link download untuk aplikasi Axeronnya ya guys ya Versi 1.98 guys Nah, selain dua bahan ini, kalian butuh satu buah aplikasi lagi ya guys ya Namanya aplikasi Shizuku guys yang ini Nah, untuk aplikasi Shizuku ini tuh bisa kalian download aja di Play Store kalian masing-masing Untuk kegunaan dari aplikasi Shizuku ini buat memberikan permission atau perizinan pemasangan modul ke aplikasi Axeronnya ya guys ya Oke, jadi yang pertama-tama ya guys ya Disini kalian harus running-kan terlebih dahulu atau jalankan terlebih dahulu ya guys ya untuk aplikasi Shizuku nya ini Disini kalian bisa lihat untuk aplikasi Shizuku nya is not running ya guys ya Yang artinya belum berjalan guys Nah, disini kalian scroll aja ke bawah guys Kalian cari aja view command ya guys ya yang ini Terus kalian klik aja seperti ini guys Dan kalian copy aja untuk commandnya Kalau udah kalian copy disini kalian bisa keluar aja ke home screen HP kalian Terus kalian buka aplikasi command cell ya guys ya yang ada di HP kalian Mau menggunakan briefon atau aplikasi LADB juga bisa ya guys ya Oke, disini kalau kalian menggunakan aplikasi briefon langsung aja kalian masuk ke exe command Terus kalian tinggal paste aja buat commandnya yang udah kalian salin tadi ke sini ya guys ya Untuk command unlock Shizuku nya supaya running ya guys ya Oke, selanjutnya disini kalian hapus aja untuk ADB cell nya ya guys ya Yang ada di awal commandnya Karena disini kita itu menggunakan HP Android ya guys ya Enggak menggunakan PC Jadi untuk commandnya itu mulai dari SH seperti ini guys Oke, kalau udah seperti ini kalian tinggal klik aja tombol kirim ini Dan kalian tunggu aja sebentar Nah, kalau tampilannya udah seperti ini Buat aplikasi Shizuku nya itu sudah running ya guys ya Bisa kalian cek aja lagi guys ke dalam aplikasi Shizuku nya Dan disini kalian bisa lihat untuk aplikasi Shizuku nya Shizuku is running Yang artinya sudah berjalan Oke, disini kalian selanjutnya udah bisa ya guys ya Pasang modulnya ke aplikasi Axeron nya Jadi yang pertama-tama disini kalian install aja buat aplikasi Axeron nya ya guys ya Versi 1.98 ini guys Nah, ini langsung aja kalian install aja ke HP kalian Seperti ini Nah, disini kalau udah terinstall Disini kalian jangan buka dulu ya guys ya Kalian klik aja selesai guys Oke, selanjutnya disini kalian ekstrak aja Untuk file zip modulnya ya guys ya Yang ini guys Modul Gistrom versi 1.2 nya Nah, modul ini hanya bisa diinstall Menggunakan aplikasi Axeron ini aja ya guys ya Untuk pemasangannya Oke, disini langsung aja kalian ekstrak aja Untuk file zip modul Gistrom nya Selanjutnya disini buat folder hasil ekstraknya Yang namanya Axeron modul ya guys ya Yang ini Langsung aja kalian potong Atau kalian salin ke memori perangkat ya guys ya Keluar folder Kalian paste aja buat foldernya ke sini guys Nah, seperti ini Oke, disini kalian cari aja buat nama foldernya Tadi Axeron modul ya guys ya Yang ini Dan disini kalian masuk aja ke dalam foldernya ini guys Oke, jadi disini ya guys ya Di dalam folder Axeron modulnya ini Ada file zip modul Gistrom nya lagi ya guys ya Yang ini guys Nah, tapi disini Ini tuh penting ya guys ya Buat file zip modul Gistrom yang ini Itu jangan kalian ekstrak guys Jadi biarkan aja masih berbahan zip seperti ini ya guys ya Jangan di ekstrak Disini kalian langsung aja buka file txt command nya aja Untuk salin command install modulnya Nah, jadi disini langsung aja kalian buka file txt command ya guys ya Oke, selanjutnya disini kalian langsung aja salin untuk command install modul Gistrom nya Untuk command install nya itu yang ini ya guys ya Nah, yang ini Langsung aja kalian salin atau kalian copy Untuk command uninstall modulnya itu yang ini guys Nah, yang ini Kalau kalian mau hapus modulnya dari aplikasi Axeron nya ya guys ya Oke, disini kalau kalian udah salin untuk command install modul Gistrom nya Kalian bisa keluar aja guys ke homescreen HP kalian Terus kalian buka aplikasi Axeron nya Nah, disini selanjutnya kalian izinkan aja ya guys ya Semua perizinan yang diminta sama aplikasi Axeron nya ini Nah, seperti ini ya guys ya Disini kalian cari aja aplikasi Axeron Terus kalian izinkan aja guys Kalau udah disini kalian balik lagi ke aplikasi Axeron nya Dan disini kalian juga izinkan lagi aja Untuk semua perizinannya ya guys ya Seperti ini guys Dan yang terakhir disini yang paling penting ya guys ya Untuk permission atau perizinan dari aplikasi Shizuku nya Untuk pemasangan modulnya ya guys ya Nah, ini kalian izinkan juga seperti ini Dan kalian disini klik aja allow all the time ya guys ya Yang ini guys Oke, jadi disini kita udah bisa ya guys ya Pasang modulnya ke aplikasi Axeron nya Kalian tinggal paste aja buat command install nya Yang udah kalian salin tadi ke sini ya guys ya Nah, seperti ini Dan disini itu ada package name game Nah, ini kalian hapus aja Terus kalian ganti aja Sesuaikan dengan game yang kalian mainkan di HP kalian Contohnya disini gue isi aja untuk game Mobile Legends ya guys ya Jadi untuk package name gamenya itu com.mobile.legend Nah, kalian sesuaikan aja dengan game yang kalian mainkan masing-masing ya guys ya Di HP kalian Untuk modul ini tuh work untuk semua game ya guys ya Nah, seperti ini guys Ini contoh aja ya guys ya Oke, kalau udah kalian isi untuk package name game yang kalian mainkan Seperti ini ya guys ya Gue contohkan untuk game Mobile Legends Kalian tinggal klik aja tombol kirimnya ini guys Yang ada di aplikasi Axeron nya seperti ini Dan disini kalian tinggal tunggu aja proses pemasangan modulnya sampai selesai Kalau udah selesai nanti buat aplikasi Axeron nya ini tuh Bakalan berubah ya guys ya Tampilannya menjadi seperti ini Dan disini untuk modulnya sudah berhasil ya guys ya Terinstal ke aplikasi Axeron nya Disini kalian bisa lihat ya guys ya Untuk gamenya udah kebaca yang gue setting game Mobile Legends ya guys ya Dan disini untuk modulnya modul GameStorm Atau modul GameStorm ya guys ya yang ini guys Oke disini kalian tinggal pilih aja untuk jenis render Dan juga jenis mode gamenya Kalian pilih aja sesuaikan aja dengan keinginan kalian masing-masing ya guys ya Buat game yang kalian mainkan di HP kalian Nah disini kalian setting aja ya guys ya Terserah kalian guys Oke kalau udah kalian setting semua seperti ini ya guys ya Nah seperti ini Kalian tinggal geser aja yang ada di bagian bawah ini Seperti ini ya guys ya Secara otomatis kalian bakalan langsung login ya guys ya Kedalam game yang kalian mainkan seperti ini guys Oke jadi seperti itu ya guys ya Oke selanjutnya disini karena banyak juga ya guys ya Yang tanya ke gue di kolom komentar Apakah modul Axeron ini tuh permanen atau enggak ya guys ya Nah jadi disini guys Kalau kalian itu udah misalnya tadi kalian itu udah menggunakan modul Axeron nya ya guys ya Buat game Mobile Legends Nah terus kalian udah nih main game Mobile Legends nya Dan keluar ya guys ya dari gamenya seperti ini Nah disini guys kalian itu enggak perlu install ulang lagi buat modul Axeron nya Kalau kalian mau menggunakannya Kalian tinggal buka aja aplikasi Axeron nya ya guys ya Seperti ini Dan disini buat modulnya itu sudah aktif ya guys ya Buat game Mobile Legends nya Nah seperti ini Nah modul ini tuh bakalan tetap aktif ya guys ya Buat game Mobile Legends kalian Kecuali kalian itu nyalakan ulang atau reboot ulang HP kalian Nah satu lagi kalau kalian mau ganti game kalian Kalian bisa klik aja re-execute ya guys ya Yang ada di atas ini guys Yang ini seperti ini Terus kalian tinggal install ulang modulnya Nah kalian isi aja buat command install nya Terus kalian isi aja untuk packaging name game yang mau kalian mainkan ya guys ya Misalnya dari game Mobile Legends tadi kalian mau ganti ke Free Fire Kalian isi aja untuk packaging name game Free Fire ya guys ya Jadi seperti itu guys Oke jadi mungkin segitu aja guys ya Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau coba Kalian bisa cek aja untuk link download nya Ada di kolom komentar video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, comment, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye